Upacara perdana keperdekaan di IKN Kalimantan Timur disambut antusiasme yang tinggi oleh warga. Begitu juga dengan siswa-siswi yang mengatakan keseruan melihat prosesi upacara 17 Agustusan yang pertama kali di IKN. Lalu seperti apa antusias mereka? Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Mas Nirmawati dari IKN Kalimantan Timur. Upacara pengibaran Bandara Merah Putih di IKN pada upacara peringatan Hari Pemerintahan Indonesia yang ke-79 ini sudah selesai. Tadi untuk rangkaian upacara juga sudah selesai, atraksi ini juga sudah selesai, yang dari Tengti Angkatan Udara juga sudah selesai, penampilan-penampilan seni ini juga sudah dilakukan. Dan juga ada yang menarik tentunya yang mengikuti dari upacara ini tidak hanya dari masyarakat umum saja, tapi tentunya ada siswa-siswa dari sekolah menengah atas yang juga ikut menyaksikan rangkaian upacara ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan adik-adik siswa dari SMA Negeri 2 Loa Janan. Nah, mungkin adik-adik ini mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa aja? Dengarkan, nama saya Chelsea, nama saya BWM, nama saya Eci, nama saya Lina. Oh iya, tadi dari SMA Negeri 2 Loa Janan. Ini kalau jaraknya ke IKN jauh nggak? Kurang lebih 3 jam. 3 jam? Iya. Oke, itu di kabupaten apa? Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Nah, teman-teman ini sudah bisa masuk ya, ikut upacara gini. Ini kenapa bisa masuk? Apakah ada undangan atau bagaimana? Ini mungkin bisa dijelaskan. Nah, kami dapat undangan. Sudangan dari sini? Korem. Korem. Dari Korem. Itu berarti diajak sama gurunya. Iya. Dapat pemberitahuannya ikut ke IKN buat upacara 17 Agustus, kapan? Tanggal 15. Tanggal 15. Nah, tadi udah ngikutin ya perjalanan rangkaian dari upacara. Mungkin gimana nih kesannya ikut upacara perdana di IKN? Seru. Serunya gimana? Karena bisa menyaksikan Jokowi Dodo bersama istrinya. Dan upacara dilaksanakan secara ramah. Tadi sempat dadada sama Pak Presiden. Tadi sempat ngilai juga gak atrak si dari TNI AU, pesawat. Gimana kesannya? Seru. Oke. Kalau ini dari, siapa namanya? Febri. Febri, gimana nih melihat dari kesannya upacara perdana di IKN? Terus soalnya baru pertama kali ikut di IKN. Upacara di upacara 17-an. Oke. Terima kasih. Itu saudara bagaimana kesan dari siswa SMA Negeri 2 Loa Janan gitu. Memang mereka ini untuk pertama kalinya ke IKN mengikuti upacara dan ini merupakan upacara perdana di Ibu Kota Nusantara. Mereka ini mendapatkan undangan bersama dengan guru mereka untuk mengikuti upacara langsung di Istana Negara Nusantara. Mas Hilamawati, Iskandar, Tompas TV, Nusantara, Kalimantan.